Komando Resor Militer Korem 062 Tarumah Negara Garut bekerja sama dengan Pemerintah Desa Marga Mukti dan PT Star Energy Geothermal melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada 800 warga Desa Marga Mukti Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Para peserta ini terdiri dari berbagai kalangan dan profesi, mulai dari usia 18 tahun hingga pralansia. Sepertinya antusias masyarakat terhadap vaksinasi ini cukup tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang rela antri untuk disuntik vaksin COVID-19. Kolonel Infantri Mohamad Muhyiddin dan Rem 062 Tarumah Negara Garut mengatakan pelaksanaan vaksinasi ini dilaksanakan oleh Kodim 0624 Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Pemerintah Desa Marga Mukti dan PT Star Energy Geothermal. Menurutnya alokasikan sekitar 700 sampai dengan 800 vaksinasi untuk warga. Selain itu, vaksinasi ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat dan akan digelar kembali pada tahap kedua. Yang dilaksanakan oleh Kodim 0624 Kabupaten Bandung, kerjasama dengan Kecamatan Bangalengan, kemudian disupport dari PT Star Energy dan juga dari Desa Marga Mukti. Ini Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kita alokasikan saat ini antara 700 sampai 800 vaksin untuk masyarakat. Kepala Desa Marga Mukti Haji Odang Kusnadi mengatakan vaksinasi dilakukan sudah tiga kali dilaksanakan di Desa Marga Mukti, mulai dari kalangan pralansia hingga vaksinasi secara mandiri di puskesmas maupun di rumah sakit. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi saat ini sudah memasuki usia 18 tahun ke atas. Kita melaksanakan kebiar vaksin untuk vaksin yang pertama dengan sasaran sekitar 800 orang. Acara seperti ini sudah tiga kali dilaksanakan di Desa Marga Mukti. Belum mungkin yang ke puskesmas-puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit dengan secara mandiri. Alhamdulillah mungkin kalau untuk Desa Marga Mukti walaupun jumlahnya persentase masih kecil, tapi alhamdulillah kesadaran masyarakat dan animu masyarakat semakin sini semakin bagus untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dr. Sudar Maji selaku tim leader PT Star Energy Girl Termal mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari unsur TNI, Dinas Kesehatan, puskesmas, serta muspika. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup besar untuk divaksin, dengan harapan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Harapannya dengan adanya vaksin ini, kita bisa membantu masyarakat dan pemerintah juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Harapannya semua bisa terlindungi, masyarakat bisa terlindungi, dan harapan pada jauh ke depan vaksin monisi bisa cepat tercapai. Dari Kabupaten Bandung, Haseb Teddy, HDAS TV, mengabarkan.